Intro Bahasa pandemi COVID-19 ternyata menjadi berkah tersendiri bagi Herowati, ibu rumah tangga warga desa Pulung Kencada, kecamatan Tulang Bawang Tegah, kebupaten Tulang Bawang Barat. Intro Seperti terlihat pada selasa siang, ribuan batang tanaman cabai rawit yang ditanam di sisi kiri dan kanan rubahnya tumbuh subur dan siap panen. Herowati merupakan seorang pegawai negeri sipil yang berdinas di Pemkap Tulang Bawang. Namun sejak pandemi COVID-19 dan ada himbawan bekerja dari rubah, Herowati mengisi waktunya dengan bercocok tanam cabai. Hasil panen cabai yang ditanam di perkarangan rubahnya melimpah. Herowati mengaku sudah memanen cabai sebanyak 4 kali dengan hasil hampir 1 ton. Namun sayangnya, harga cabai di pasar kebetulan sedang dilanda murah sejak beberapa bulan terakhir. Sehingga uang hasil penjualan cabai belum memuaskan. Kalau harga fluktuasi, Pak. Tidak bisa kita mematok harga karena ya situasi untuk tanaman hortikultura mengikuti harga pasar. Harga cabai yang untuk ini namanya cabai japlak, Pak. Harapan ke depan kita selama lockdown ini bisa berkarya di rumah, kemudian bisa menghasilkan, bisa mempertahankan ketahanan pangan di bidang sayur maya. Kegiatan Herowati ini banyak menjadi inspirasi para tetangga maupun ibu PKK di daerah tinggalnya karena tetap menghasilkan uang meski harus banyak di rumah saja. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.